Intro Pemirsa bertahan selama masa pandemi, kerajinan kulit yang satu ini tetap eksis hingga saat ini. Terbuat dari bahan kulit sapi, sendal khas Minangkabau yang disebut dengan sendal datu ini, bahkan merambah hingga ke negeri ciran Malaysia. Kualitasnya yang tahan lama, menjadikan sendal legend yang biasanya hanya digunakan oleh para datu di setiap acara adat ini, saat ini juga dijadikan style bagi semua umur. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam AINU Sumatera Barat. Selalu gunakan masker, selamat menjalankan aktivitas. Bersama saya, Asar Fania, beserta suruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Berlokasi di daerah Ganting, Kejamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, UMKM Mekarjaya, pembuatan sendal khas Minang milik Zulkifli M. Nur ini masih bertahan dan eksis hingga saat ini. Bahkan produk sendal datuak buatannya merambah hingga ke negeri jiran Malaysia. Sendal datuak merupakan sendal khas Minangkabau yang biasanya digunakan oleh para datu untuk menghadiri acara adat dan perhelatan negari. Namun saat ini, sendal datuak sudah dijadikan sebagai tren yang biasa digunakan oleh semua kalangan dan semua umur namun hanya ada di Sumatera Barat. Terbuat dari bahan kulit sapi yang kemudian dibuat menjadi sendal dengan berbagai motif berbentuk ukiran rumah gadang atau tenunan khas Minang. Bentuknya yang unik dan khas, serta kualitasnya yang tahan lama karena terbuat dari bahan kulit, membuat sendal ini banyak diminati oleh para wisatawan dan para perantau Minang. Dibanderol dari harga Rp175.000 hingga Rp450.000 per pasangnya, usaha Zulkifli bisa meraup omset hingga Rp4,5 juta per minggunya. Nah, jika Anda tengah berkunjung ke kota Padang, tak ada salahnya untuk membawa sendal datuakas Minang ini sebagai souvenir dari kota Bengkuang ini. Karena saya pilih sendal ini, adanya kan di Minangkabau. Dan sendal datuak ini unik, susah dicari yang ada yang cuma ada di Padang. Kualitas bagus daripada sendal yang lain gitu kan. Cuma itulah, susah dicari yang ada di Datu ini. Kualitas tahan lama lah di sini ya kan. Ini untuk orang-orang daerah. Dan saya juga dari daerah, ini lah belinya gitu kan. Ini untuk acara adat gitu kan. Acara adat di Minangkabau, itu keangkatan Datu. Nah, inilah sendal ini lah yang saya pakai gitu. Oke. Yang munyit pakai saya oleh para Datu gitu kan. Kalau sendal ini untuk acara mali wadat. Kalau ini kan, acara mali wadat. Kalau ini yang biasa, saya pakai arin biasa. Berarti sendal khas Minangkabau ya? Ya, sendal khas Minangkabau. Kalau sendal datu ini biasa, ini belum bawah, saling 7-5. Kalau ini sampai Rp450. Rp450.000 ya? Rp450.000 ya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Senandar Ainews melaporkan.